Francisco Bagnaya dari Ducati berhasil merampungkan balapan di posisi terdepan pada MotoGP Algarve, Minggu, tanggal 7 November 2021. Tersaji di sirkuit Portomau, Bagnaya menduduki posisi terdepan diikuti Joan Mir, Suzuki, dan Jack Miller, Ducati. Belapan MotoGP Algarve 2021 tidak merampungkan 25 putaran. Pasalnya, insiden tabrakan yang melibatkan Iker Lekwona dengan Miguel Oliveira mengakibatkan race direction mengibarkan red flag. Belapan dihentikan di lap ke-23. Selain kecelakaan yang melibatkan dua pembalap KTM, Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha juga mengalami crash. Imbasnya, Fabio Quartararo dipastikan tak bisa menyumbang Triple Crown kepada Yamaha. Lantaran perolehan poin Ducati di kategori konstruktor. Jalannya belapan. Sejak race dimulai, Francisco Bagnaya, Ducati, yang menempati posisi pol tampil tancap gas. Ia langsung memimpin jalannya belapan. Bagnaya yang berambisi untuk mempersembahkan dobel gelar kepada Ducati. Di sisi lain, Jack Miller yang juga merupakan rekan satu tim Bagnaya tampil Spartan. Ia bersaing dengan Joan Mir, Suzuki, untuk perebutan posisi kedua. Kejutan tersaji di baris depan tatkala Alex Marquez mampu masuk jajaran di lima besar. Pembalap LCR Honda ini perlahan namun pasti mulai meneror, Jack Miller yang berada di posisi ketiga. Hasilnya. Pada lap ke-8, saudara Mark Marquez ini berhasil menyalip Jack Miller. Johan Mir yang mulai menyadari gebrakan yang dilakukan Alex, mencoba untuk mempertahankan posisinya. Mir wajib memperpendek koleksi angka di tabel klasemen dengan Bagnaya jika ingin menjaga asa finis di posisi runner-up pada klasemen akhir MotoGP 2021. Memasuki lap ke-14, pemilik gelar juara dunia MotoGP 2021, Fabio Quartararo masih berada di posisi ke-6. Ia mencoba untuk menembus lima besar dengan bersaing melawan Johan Zarco maupun Jorge Martin. Persaingan untuk posisi ketiga semakin memanas. Jack Miller kembali memperpendek gap selisih waktu dengan Alex Marquez. Sedangkan ketika balapan tinggal tujuh kali putaran lagi, Bagnaya masih belum goya menduduki posisi terdepan. Pada lap ke-18, tun-1, Jack Miller sempat menyalip Alex Marquez. Namun tak membutuhkan waktu lama bagi eks pembalap Repsol Honda ini untuk kembali mengambil posisinya dari Miller. Sedangkan Fabio Quartararo yang tadinya sempat berada di urutan ke-6, kini harus rela turun satu peringkat setelah disalip Paul Espargaro. Bahkan ketika memasuki putaran ke-20, Fabio Quartararo mengalami kecelakaan yang berakibat dirinya tak berhasil melanjutkan belapan. Situasi kecelakaan yang menimpa Fabio Quartararo semakin menyulitkan langkahnya untuk mempersembahkan Triple Crown alias hat-trick gelar ke Yamaha. Sejauh ini, Ducati yang digawangi Jack Miller dan kolega masih memimpin perolehan poin untuk kategori konstruktor dan tim. Tiga lap jelang balapan usai. Duel untuk perebutan posisi ketiga antara Miller dengan Alex Marquez semakin intens. Keunggulan top speed Ducati di lintasan lurus menjadi kunci bagaimana Miller kerap kali melakukan aksi overtake. Pada lap ketiga, terjadi red flag di mana balapan harus dihentikan lantaran ada kecelakaan yang melibatkan dua pembalap KTM antara Iker Lekwona dengan Miguel Oliveira. Balapan diputuskan untuk berakhir, di mana tiga baris terdepan diisi oleh Bagnaya, Mir dan Miller. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like and comment biar tidak ketinggalan berita update dari kami.